Baik, Riji bisa menyalahkan mic. Kita akan mendiskusikan di sub tema 3. Di sana sudah banyak beberapa materi pembelajaran yang sudah kalian baca. Kira-kira berdiskusi tentang apa, Riji? Tentang... Tempatan IPA, ya? Tentang tempatan apa, IPA? Tentang IPA itu tentang apa? Tentang... Tentang tulang. Tulang, kelainan lebih tepatnya ya, tentang kelainan pada tulang. Apa saja? Silakan dibuka buku kalian, dipersiapkan. Ya, buku kalian bisa dipersiapkan. Apakah sudah ada halaman ini, 134? Bisa dibuka? Semacam-macam kelainan pada tulang. Apa saja macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama adalah patah tulang. Ya, bisa ditulis. Jadi, kelainan-kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah patah tulang. Yang disebut rakura. Patah tulang. Kelainan disebabkan karena kecelakaan. Kelainan akibat kecelakaan. Ini. Atau jatuh. Fraktura dibagi menjadi dua. Ada fraktura tertutup. Yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit. Dan fraktura yang terbuka. Patah tulang merobek kulit menembus kulit. Yang mic-nya dimatikan. Biar tidak mengaku teman yang lain. Saya ulang. Jadi yang pertama. Dimatikan mic-nya. Ini siapa tak keluarkan kalau kalian? Saya ulang. Jadi, fraktura ya. Yang pertama. Itu adalah apa tadi? Patah tulang. Ini ditulis. Ada dua. Ada yang bisa merobek kulit dan tidak merobek kulit. Yang kedua. Osteoporosis. Yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena pengeroposan tulang. Atau kekurangan kalsium. Silahkan dilengkapi. Osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Osteoporosis itu sama dengan kekurangan kalsium. Yang ketiga adalah fisura. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, bedanya apa dengan fraktura? Kalau fraktura tadi sudah jelas patah, kalau ini retah saja, enggak sampai patah tulangnya. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis. Kelainan tulang disebabkan sikap duduk tulang ke belakang melengkung pada daerah lumbalis. Pada daerah lumbalis. Saya ulang. Lordosis adalah kelainan tulang. Karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya. Skoliosis. Ini yang membentuk uruf S. Kamu lihat bentuknya uruf S. Seperti ini kelainan. Nanti bengkok bentuk tubuhnya ya. Karena sikap duduk yang salah, maka anak-anak sikap duduk enggak boleh salah. Sikap duduk harus benar, tegak. Dudukmu sekarang bagaimana posisimu? Lihat, hati-hati. Kalau posisimu salah tepat, nanti punggungmu bisa seperti ini. Kamu harus jaga kesehatan tubuhmu sendiri. Oke? Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping membentuk uruf S. Ini disebut skoliosis. Selanjutnya. Kiposis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk. Membungkuk ya. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Saya ulang. Kiposis adalah Tulang, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk. Sehingga tulang belakang seperti ini. Tulang belakang ini membengkok ke depan. Bungkuk. Biasanya terjadi pada orang tua, anak-anak. Seperti dulu neneknya mister itu, mister enggak tahu kalau terkena kiposis. Sekarang tahu karena belajar. Bungkuk. Kalau jalan pakai tongkat. Kalau jalan pakai tongkat. Bungkuk-bungkuk ini orang tua itu terkena namanya kiposis. Ini bentuk-bentuknya ya. Kamu lihat badannya bengkoknya. Disebut lorgosis. Kalau kiposis itu bungkuk. Kalau bentuk S itu berarti kalau ada lorok es berarti skoliosis. Kiposis ya. Sehingga kalau tadi fraktura. Ada fraktura, ada visura. Apa bedanya? Fraktura dan visura mana yang disebut patah tulang dan mana yang disebut retak tulang. Kamu bisa mendalami dan membaca kembali. Baik. Mister akan membaca di sini. Paragraf 1. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh. Kumpungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Baik anak-anak. Duduk sendiri itu bisa berakibat fatal jika sikap duduk kita itu salah. Maka bagaimana supaya kita berbebas dari gangguan kelainan organ gerak pasif kita. Yang kita harus duduk sikap yang baik. Jangan begini. Semua ini sudah salah. Begini. Sudah salah juga. Maka yang tegak. Pandangannya lurus. Dilihat sekarang. Positif kamu gimana. Bungkuh atau enggak. Atau jangan-jangan begini. Nanti tengeng begini. Miring begini. Ini jaruk S nanti. Dilihat di hati. Kalau kamu saudaramu duduknya prosesnya salah. Ya diingatkan. Nanti bisa membentuk lordosis, pivosis, atau skoliosis. Baik. Sekarang bisa dinyalakan. Dinyalakan yang tidak ada gangguan di rumah. Yang di rumah ada gangguan tidak usah dinyalakan. Kalau di rumah dipastikan aman, sepi, enggak ada yang menggaguh, nyalakan MAC-nya. Kalau ada gangguan, banyak gangguan, silakan dimatikan. Baik. Coba Mr. bertanya sama Alan. Tadi Alan, Mr. menerangkan tentang apa tadi? Tentang kelainan tulang. Apa saja tadi yang sudah kamu pelajari? Yang saya pelajari tadi itu patah tulang. Patah tulang terjadi karena kecelakaan. Seperti tertabrak oleh mobil, ataupun saling tabrakan. Kalau tulangnya patah disebut apa? Kalau tulangnya patah. Rici. Kalau tulang patah. Yuk, siapa bisa. Kalau patah tulang disebut apa tadi? Fraktura. Fraktura. Sama dengan Mr. ini Mr. tangannya patah. Nanti enggak sama. Enggak bisa kalau lurus. Ini dulu pernah patah ini. Nah, ini beda. Kalau ini lurus, ini bengkong. Ini. Ada fraktura. Fraktura sendiri dibagi dua. Ada fraktura yang sampai merobek. Jadi kalau kecelakaan, tulangnya ini keluar. Merobek kulit. Dan ada yang tidak sampai merobek kulit. Nah, bagaimana dengan visura Valentino? Apa visura Valentino? Visura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Berarti tulangnya retak. Kalau retak biasanya digip. Kalau kamu jatuh, pernah lihat enggak orang jatuh tangannya dikendong begini? Nah, ya kan? Itu digip. Nah, ini dalam rangka penyembuhan. Charlie, selain itu, selain fraktura, selain visura, apalagi Charlie? Sebenarnya kalau hubungan dengan sikap butuh yang salah, Charlie, apa tadi? Ada tiga item. Apa? Ada? Lordosis. 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 Lordosis dan tifosis. Tetapi juga ada yang berbahaya lho, anak-anak. Kalau kalian tidak minum susu atau kurang konsumsi susu, bisa tulang itu bisa keropos. Nah, pengeroposan tulang itulah yang disebut apa? Osteoporosis. Osteoporosis, maka oleh sebab itu, anak-anak jangan sampai tulang kalian keropos, minumlah susu. Ya, sesi pertama sudah selesai, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak jelas, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita masuk sesi kedua pukul 10, ya. Pukul 10 kurang 5, biar nanti bisa cepat, ya. Oke, sepakat ya, 10 kurang 5 menit kita masuk. Baik, see you again, dan sampai jumpa di sesi kedua. Sampai jumpa di sesi kedua.